Bapak mencari seorang yang ngedapet anak istri nunggu di rumah Banyak makan, masak juga Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah, nah gitu dong Thank you ya, udah subscribe Kali ini kita sudah berada di pesisir pantai yang berlokasi di Tanggerang Dan untuk itu tentunya di hari yang cukup cerah ini Rima bersama dengan Prima Ratu Apa kabar? Baik Kak Kabar baik ya Ratu Di sini dengan hembusan angin nih dari pantai Kita akan menjumpai penerima berkah kita yang bernama Bapak Sarim Jadi Pak Sarim ini adalah seorang penjaring ranjungan Yang tentunya tempat tinggalnya pun berdekatan dari pantai Oleh karenanya ia juga mencari sumber penghasilan ataupun nafkah dari sumber daya laut gitu Nah di sini nanti Ratu akan ditugaskan untuk mengikuti dan juga merasakan langsung Seperti apa kehidupan dari Bapak Sarim Bersedia Kak? Bersedia Kak Bersedia ya Dan nanti pun juga kita akan melihat kondisi dari tempat tinggalnya dan keadaan keluarganya Serta semangat hidupnya Sampai dengan beliau tetap bisa bertahan sampai hari ini Sudah siap? Siap Nanti kita akan bertugas dan melihat langsung seperti apa Dan tentunya selalu ada kisah yang dapat menginspirasi Tidak ada satu hal pun yang tidak dapat untuk kita syukuri Oleh karenanya jangan lupa bersyukur Seperti apakah kisah dari kehidupan Bapak Sarim yang mengajarkan kita untuk lebih bersyukur Dan untuk itu saya Rima Demensa dan juga saya Prima Ratu Inilah bedah rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia Ini sih Ibu Bu kenal yang namanya Bapak Sarim? Kenal Dia biasanya di mana kerjanya? Di laut Oh itu? Iya Oh iya Terima kasih Uri Si Permisi Bapak Iya Neng Pak kenalin aku repu Iya saya Sarim Pak Neng Bapak kenal yang namanya Bapak Sarim? Iya saya Oh Bapak Bapak Sarim Iya Pak jadi gini Tujuan aku pas ini kan jadi Papaku itu punya bisa ekspor-impor hasil laut Kayak ikan, ranjungan Nah terus katanya tuh Bapak disini juga biasa cari ranjungan ya? Iya Pak Nah aku boleh gak sih Pak bantuin Bapak buat cari, buat ikutin keseharian Bapak? Nenten Neng Bahasa Neng Gak apa-apa kok Pak? Gak apa-apa aku mau bantuin Bapak boleh gak? Ya boleh aja lah kalau Neng ikhlas cuma ya Ini jadi biasanya Bapak kerjanya di sekitar sini aja? Iya Ke sana, ke tengah laut itu? Iya ke tengah pakai perahu itu Oh pakai perahu itu? Iya Noloh mesinnya lagi diberesin, dulu rusak Oh perahunya rusak Terus perahunya rusak dimana Pak? Mesinnya, mesinnya rusak diberesin dulu Terus itu yang benerin mesinnya siapa Pak kalau Bapak disini itu? Itu anak saya Oh anak Bapak Yang namanya Hardi Namanya? Hardi Ansah Oh iya Pak, tapi saya disini gak sendiri Pak Saya bawa teman-teman saya, boleh ikut gak? Boleh Ini Pak, teman saya ada yang disitu Iya iya Boleh kan ya Pak ya? Boleh Gak apa-apa Gak apa-apa Yaudah ya Pak, kita samperin anak Bapak Bapak, kalau nyarinya itu harus ke tengah Pak? Iya Di pinggiran sini aja gak Pak? Eh gak ada? Ada sih ada, cuma begitu dapat paling dua biji Oh jadi banyakan di tengah ya Pak? Iya Emang Bapak gak takut Pak kalau kebawa ombak gitu Pak? Iya emang sudah pencarian, neng Kadang-kadang neng Mesin mati, kadang-kadang satu hari satu malam gak makan di pulau Mas ini mesinnya kenapa? Enggak ada gangguan dari minyaknya ini Gangguan minyaknya? Iya Jadi bahan bakarnya gak masuk ke mesin Jadi sering gitu, rusak gitu? Iya, makanya kalau kita melaut Kalau enggak mesinnya kurang stabil kita juga gak panggil Terus tapi kalau misalnya udah di tengah laut atau di pulau mesinnya mati gimana? Ya terpaksa kita terapung Oh jadi terapung enggak di itu aja mas Dipakai apa sih biasanya tuh? Pake dayung Iya pake dayung Iya bisa, cuma nanamnya dayung kalau arus angin kenceng begini Enggak harus ya? Iya gak ngekuat maksudnya Jadi bermalam di laut gitu? Iya Bapak gak naik pak? Aduh 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 Kalau, kalau ngambil gini tuh sehari dapet berapa pak? Enggak tentu nenek Enggak tentu Kadang-kadangnya dapet 20 ribu 20 ribu per kilo, per apa? Perhari Perhari Terus 20 ribu berdua apa sendiri-sendiri? Dua Hah? 20 ribu berdua? Jadi 10 ribu-10 ribu? Emang cukup pak buat menuhin kebutuhan hidup, terus keluarga Dia bilang gak cukup ya gak cukup Nenek namanya kita udah usaha Ya bagaimana kita gak ada usaha lagi Bapak juga punya istri kan ya? Punya anak, terus sekolah anaknya gimana pak? Ya diusahain biar cukup-cukup lah Ini nanti dijualnya kemana? Rajungannya jual sama yang punya kapal ini Masalahnya kita sewa kapal ini sama yang punya kapal Oh jadi tadi sih bapaknya bilang dipinjemin kapal ini untuk ngambil rajungan Terus rajungannya juga dijualnya ke dia Iya Tapi cuma dikasih 20 ribu Dari jam berapa? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore Hah? Jam 6 pagi pulang jam 6 sore? Iya satu hari lah Terus jadi seharian cuma 20 ribu? Iya Ya Allah mas Bapak punya istri Ada istrinya anak bapak juga ada anaknya Terus gimana pak kerasnya Bagaimana Neng? Bapak kepengen Bapak kepengen Ya pula Lebih Tapi dah bapak dapat segitu Kemudapin lagi Neng Ya Allah Bapak kepengen Kali orang-orang Saya mencari bapak seperti ini Kalau Neng lagi sedih bapak Bapak pernah gak sih pak sedih di depan kayak anak bapak atau istri bapak Bapak Neng pagi makan Bapak mencari sahur gak dapet Anak istri nunggu di rumah Mana makannya makan Neng Mana anak bapaknya neng Masak juga Ya Allah Ya Allah Jadi mereka gak makan pak? Gak makan Gak makan Pak bapak pernah pengen aja sih Kan tadi kalau bapaknya bilang mau punya anaknya Ya kalau bapak sendiri tuh Mau punya apa gitu keinginannya Usaha atau Ya pengen apa Jaring rajungan kayak gini Oh pengen punya jaring rajungan sendiri Iya Jadi kalau bapak punya tahu Bapak punya jaring Jadi bisa cari rajungan sendiri ya Iya Wah dapet gak pak Wah dapet nih pak Pak ini gak japit Enggak Gak japit beneran Gini ngambil lagi Nah Oh gini aja ya Iya Aduh susah Aduh Jaringnya putus Ya jaringnya putus Kenapa ini pak Tarik kan mungkin ketarik-tarik Kenapa Ya terus kalau begini gimana Kita bikin lagi Oh kita bikin lagi Terus yang putus tapi masih bisa dipakai gak Enggak Dia udah hilang Udah kepawa arus Pak ini udah lumayan banyak Kalau segini biasanya bapak dapat segini apa lebih Kadang-kadang kurang segitu neng Ini udah lebih neng Terus pak ini kan ombaknya lagi tenang ya pak Kalau ombaknya tuh gede menghantem gitu gimana pak Ya terpaksalah berangkat juga neng Pak ini kita mau pindah lagi Iya neng Pindah kemana Pindah ke belak situ neng Oh kesana Oh emang kalau nebar jaring itu pindah-pindah ya Kalau disini udah dapet Pindah kesana gitu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video